Sudah ada beberapa hari semenjak Riot memperkenalkan skin paling mahal yang ada dalam game. Sebuah skin yang diabadikan sebagai perayaan Vaker masuk ke dalam Hall of Legends. Skin yang memiliki kualitas sangat tinggi tapi harus tercoreng karena harganya yang agak lain. Tapi bagaimana sih tanggapan dari Vaker itu sendiri? Mari kita lihat, selamat datang di TLDR. Sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana Riot Games membuat acara Hall of Legends malah terasa seperti acara pemerasan. Karena apa yang mereka lakukan kepada Vaker dengan perilisan skinnya bisa dibilang cukup agak lain. Walaupun kualitas dari skin yang mereka buat tidak perlu diragukan lagi, tapi pada akhirnya komunitas tidak menyukainya. Setidaknya mayoritas dari mereka. Mengingat mau semahal apapun harganya, pasti ada saja yang akan membelinya. Namun bagaimana tanggapan dari Vaker-nya sendiri? Apa yang dia katakan kepada skin yang dibuat oleh Riot untuknya? Sebagai pro player yang terkenal dengan keunikannya di mana dia menolak untuk menggunakan skin dan memilih untuk menggunakan desain default? Beliau memiliki tanggapan yang bisa kalian harapkan dari Vaker. Dia berkata, Saya rasa Hall of Legends diberikan untuk masa lalu saya, dan prestasi di masa lalu tidak ada hubungannya dengan musim selanjutnya. Saya hanya ingin berfokus ke masa depan dan pertandingan di musim summer nanti. Saya mendengar kalau katanya saya menjadi inspirasi oleh banyak orang. Dan menurut saya hal itu adalah yang paling penting. Saya bisa berkembang menjadi pemain esport yang baik juga berkat banyaknya pelatih, teman satu tim, dan para fans. Saya harap untuk bisa membayar balik dukungan positif dari kalian dengan memberikan inspirasi kepada orang lain. Itu adalah perkataan yang dilemparkan Vaker ketika ditanya bagaimana perasaan terhadap masuknya dia ke dalam Hall of Legends. Simply the best. Jadi dari jawaban ini, Vaker seakan kurang peduli juga dengan apa yang dibuat oleh Riot untuknya dalam acara ini. Karena fokusnya bukan ada di bagian skin. Walaupun acara ini dibuat untuk merayakan betapa bagusnya dia dalam esport League of Legends, Vaker malah memilih untuk memfokuskan dirinya di masa depan. Masa lalu sudah menjadi kenangan dan sudah menjadi Hall of Legends. Apa yang ada selanjutnya adalah hal yang harus dia pikirkan. Kurang apa lagi sih orang ini. Memang benar Vaker sendiri akan mendapatkan 30% dari total hasil penjualan skin Ahri dan Leblanc-nya. Tapi sepertinya semua itu bukanlah hal terpenting yang dia pikirkan. Menurutnya angka tersebut mungkin terdengar seperti bonus saja. Sebagai pemain profesional paling muda sekaligus paling tua yang pernah menjuarai turnamen Worlds, jawaban atau tanggapan darinya tentang Hall of Legends ini bisa dibilang sangat berkelas. Satu pertanyaan tersisa, apakah nanti ketika dia kembali bermain di turnamen besar, apakah dia akan menggunakan skin-nya ketika menggunakan Ahri atau Leblanc? Dia terkenal sebagai pemain yang tidak pernah menggunakan skin. Tapi apa iya sampai skin Hall of Legends-nya juga dia skip? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!